Intro Hey guys, welcome to AnderXpark Di beberapa video sebelumnya, kita sudah menunjukkan kalau di generasi game sekarang Grafik dari game-game di 2 generasi sebelumnya, yaitu PS3, sudah ada banyak yang terlihat burik Dengan begitu, kalau kita mundur 1 generasi game lagi, di era PS2, seharusnya game-gamenya akan terlihat lebih burik lagi Hardware konsol PS2 yang pasnya lebih lemah daripada hardware PS3, otomatis membuat game PS2 punya kualitas grafik yang lebih rendah Mulai dari model 3D yang low poly, resolusi render yang rendah, sampai ke minimnya efek-efek yang membuat grafik game PS2 terlihat kurang realistis Tapi ternyata ada juga game-game PS2, yang kualitas visualnya malah masih tidak terlalu burik untuk dilihat sekarang Itu karena kualitas pemandangan visual yang kita lihat dalam sebuah game, tidak hanya datang dari segi kerealistisannya saja Tapi juga dari segi art style dan estetiknya Seperti untuk 7 game PS2 berikut, yang grafiknya tidak akan membuat kita sakit mata kalau dilihat sekarang Untuk itu, inilah 7 game PS2 yang grafiknya masih bertahan sampai sekarang Tapi sebelum itu, subscribe channel ini untuk melakukan video game menarik dari kami Yang pertama di listnya adalah Okami Okami rilis pada 20 April 2006 untuk PC, PS2, Wii, dan lain-lain Di dalam game action-adventure yang menceritakan kisah dewa matahari berbentuk serigala putih ini Kita akan dibawa masuk ke dalam setting metologi Jepang kuno yang punya pemandangan yang sangat memanjakan mata Di PS2 sendiri, Okami cuma dirender dalam resolusi 480p Tapi alasan kenapa grafik game ini masih terlihat bagus untuk dilihat sekarang Adalah karena Okami dibuat menggunakan art style shell-shaded Yang terinspirasi dari style lukisan Jepang bernama Sumi-E Yang menggunakan kuas berukuran besar, daik untuk background, maupun berbagai objek dalam environment-nya Dengan art style seperti ini, developer game ini tidak perlu merender efek bayangan secara real-time Tapi tinggal memberikan warna hitam pada posisi bayangan di berbagai objek dan background-nya Dengan art style seperti ini, pemandangan game ini dipenuhi dengan banyak daun-daun, bunga-bunga, dan angin yang juga berbentuk seperti goresan kuas dalam lukisan yang seolah-olah terlihat 2D Tapi bisa bergerak Kemudian ada Kingdom Hearts 2 di nomor 2 Game ini rilis untuk PS2 pada 22 Desember 2005 Sejak awal, ide untuk menggabungkan dunia ala-ala Final Fantasy dengan berbagai dunia film Disney Pastinya akan menghasilkan konsep yang sangat unik Tidak hanya bagi story, tapi juga bagi visualnya Di sepanjang game, kita akan menjelajahi berbagai dunia dalam film Disney Termasuk bertemu dengan berbagai karakter di dalamnya Dengan begitu, setiap dunia yang kita jelajahi juga akan punya pemandangan yang berbeda-beda sesuai dengan art style filmnya Berbagai karakter dan objek dalam environment game ini Sebenarnya dibuat dengan model 3D yang low poly dan tekstur yang flat Tapi justru hal tersebut cocok dengan art style 3D kartunis game ini Apalagi Kingdom Hearts 2 juga punya tone warna yang colorful dan efek-efek hit damage yang flashy di seluruh screen Ditambah dengan cutscene baik menggunakan in-game engine maupun pre-reader FMV-nya Juga dibuat dengan animasi yang sangat charming Yang pastinya akan membuat keseluruhan pengalaman pemain game ini menjadi sangat cinematic Lalu di nomor 3 ada Auto Modelista Game ini rilis pada 2-2 Agustus 2002 untuk PS2, Xbox, dan Gamecube Pada umumnya, kebanyakan game racing di generasi manapun Akan selalu berusaha dibuat untuk diaduk kerealistisan grafiknya Tapi konsekuensinya, game-game racing dengan art style realistis tersebut Akan langsung cepat terlihat burik kalau ada game baru yang lebih realistis Sedangkan kalau game racingnya dibuat dengan art style shell-shaded kartunis seperti Auto Modelista ini Visualnya tetap tidak terkesan ketinggalan jaman Walaupun dilihat 22 tahun setelah rilisnya Walaupun punya visual yang kartunis, Auto Modelista tetap dipenuhi banyak sekali detail-detail kecil Mulai dari tekstur gedung-gedung tinggi pada backgroundnya yang beragam Efek asap dari roda mobil yang berbentuk gambaran 2D kartunis Lighting dan bayangan yang soft, dan lain-lain Tapi memang desain dan penataan dari berbagai objek pada backgroundnya lah Yang sangat berperan besar untuk menciptakan pemandangan ala-ala anime jadul yang terasa nuskaljik Selanjutnya ada Final Fantasy XII di nomor 4 Final Fantasy XII rilis pertama kali pada 16 Maret 2006 untuk PS2 Walaupun pada era PS1 game-game Final Fantasy cuma bisa dibuat dengan model 3D karakter dengan postur tubuh seperti miniatur Pada era PS2, grafik in-game dari Final Fantasy akhirnya bisa dibuat dengan model 3D yang lebih realistis Mulai dari berbagai objek sampai model karakternya yang punya postur tubuh seperti manusia Dengan juga pasnya tetap menggunakan art style ala-ala anime Tapi saat kita melihat kota di game ini, ketidaksempurnaan grafik game ini tidak akan membuat kita ilfil Karena mulai dari resolusi rendah dan tekstur environmentnya yang ngeblur Akan tertutup dengan betapa bagusnya desain arsitektur Dan penataan kota sci-fi berdama style punk ala-ala Star Warsnya yang sangat mind-blowing Jadi karena tidak ada banyak game di era sekarang yang punya konsep estetik seperti FF12 Pemandangan di game ini tetap akan mengagumkan untuk dilihat sekarang Belum lagi berbagai model karakter game ini Juga diberikan animasi ekspresi wajah yang cukup detail Yang akan membuat kita bertanya-tanya apakah game ini benar-benar rilis 18 tahun lalu Kemudian ada Tekken 5 di nomor 5 Game ini rilis pada 24 Februari 2005 untuk PS2 dan arcade Game fighting side-scrolling di generasi manapun Pastinya bisa dibuat dengan grafik yang lebih realistis Selain karena gameplaynya yang lebih sederhana Visual yang ditampilkan dalam screen pun juga lebih sedikit Yaitu 2 karakter bertarung di dalam stage kecil dan background pre-rendered Dan hasilnya, grafik dari Tekken 5 pun masih tidak terlihat burik kalau dilihat 19 tahun setelah rilisnya Untuk berbagai karakternya sendiri Pastinya sudah dibuat dengan model 3D Yang secara postur tubuh juga sudah realistis seperti manusia Tanpa terlihat low poly seperti game PS2 kebanyakan Apalagi desain wajah dari karakter-karakternya Juga dibuat dengan art style yang lebih condong ke kartunis Yang membuat bentuk wajahnya tetap terlihat jelas Dengan gameplaynya yang lebih sederhana Hardware PS2 pun pastinya akan kuat untuk menampilkan lebih banyak efek-efek grafik Mulai dari lighting yang dinamis Bayangan yang jelas Dan pastinya berbagai efek spark pada setiap hit damage ala-ala Tekken Yang bahkan bisa menciptakan level grafik yang setara dengan game mobile di era sekarang Selanjutnya ada Shin Megami Tensei 3 Nocturne di nomor 6 Game ini rilis pada 20 Februari 2003 untuk PS2 PS2 sudah menjadi era yang dipenuhi oleh banyak hidden gem untuk genre JRPG Yang paling berkesan bagi para gamer Contohnya adalah SMT3 Nocturne ini Salah satunya adalah berkesan dari segi visualnya Game ini jelas menjadi bukti Kalau world design benar-benar bisa menghasilkan pengalaman eksplorasi yang cukup menarik Sampai-sampai bisa menutupi kedidak sempurnaan level grafiknya Kalian bisa kita lihat Kalau Nocturne ini dirender dengan resolusi yang rendah Efek shadow yang tidak detail Dan keseluruhan environment yang terlihat ngeblur Tapi SMT3 Nocturne ini Juga menjadi salah satu contoh game Yang justru menjadi lebih estetik karena keterbatasan hardware konsolnya Di dalam setting pos apokalipsi Tokyo Di masa depan yang sudah tidak ditinggali manusia Dan dipenuhi banyak demon Dunia game ini punya atmosfer yang sunyi dan mencekam Apalagi desain dari berbagai dungeonnya Yang berbentuk sangat aneh dan repetitif Pastinya akan membuat player merasa seperti berada di dalam dunia mimpi Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir dirilisnya adalah Rogue Galaxy Game ini rilis pada 8 Desember 2005 untuk PS2 Sebagai game JRPG yang dirilis 1 tahun sebelum datangnya konsol generasi baru Level 5 Studio benar-benar sudah memaksimalkan performance PS2 Untuk bisa menampilkan visual dari Rogue Galaxy yang juga dibuat dengan maksimal Walaupun Rogue Galaxy dibuat dengan art style anime Tapi game ini juga tidak diberikan tekstur yang flat Karena baik environment maupun karakter-karakternya Tetap diberikan tekstur yang detail Setiap planet yang kita kunjungi punya world desainnya masing-masing yang beragam Yang pastinya membuat kita merasa berada di dalam galaksi yang sangat luas Sedangkan untuk berbagai karakternya Kita akan melihat detail-detail yang bahkan bisa membuat game ini cocok dirilis di era sekarang Seperti tekstur pada armor Postur tubuh yang tidak terlihat low poly Animasi yang smooth Ekspresi wajah yang bervariasi dan lain-lain Dari game ini kita belajar Kalau sejak awal sebuah game tidak pernah dibuat sebagai game dengan grafik yang realistis Game tersebut pun tidak akan bisa dianggap tidak realistis di masa depan Jadi itulah guys 7 game PS2 yang grafiknya masih bertahan sampai sekarang Game PS2 manakah yang menjadi favorit kalian? Atau mungkin kalian tahu ada game lain yang seharusnya di list? Tuliskan di kolom komentar di bawah So that was it guys, thank you for watching this video Hope you enjoyed Leave like and comment Share video ini teman-teman kalian Dan subscribe jika kalian belum subscribe And see you in the next video Sub indo by broth3rmax